Intro Keluarga besar Paguyuban Pasundan Kami sore menggelar kegiatan halal bihalal 1443 Hijriah Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Bandung Hidup fitri 1443 Hijri Acara tersebut menjadi momentum penting dalam memperarat silaturahim Karena pada momentum hidup fitri tahun ini Kegiatan halal bihalal secara langsung bisa kembali digelar Seiring dengan kebijakan pelonggaran PPKM Sebagaimana yang diberlakukan oleh pemerintah Selain dihadiri oleh para pengurus PB Paguyuban Pasundan Maupun cabang, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para pimpinan pendidikan Baik perguruan tinggi maupun pendidikan pendengah Yang ada di bawah naungan Paguyuban Pasundan Selain itu, turut hadir juga sejumlah tokoh penting masyarakat Sundan Yang selama ini turut berkontribusi dalam kemudian pembangunan Baik dalam skala lokal maupun nasional Kemudian KKT, kemudian yang mewakili dari BIN Kemudian Fasekjen, Rektor, dan lain sebagainya Kemudian para udang Anggota Komisi 1 DPR RI Yang juga sebagai Dewan Pengaping Paguyuban Pasundan Maikjen TNI Punawirawan T.B. Hasanuddin berharap Momen halal bihalal bisa terus memperlat rasa persaudaraan Yang selama ini sudah terbangun Hal senada juga disampaikan Ketua Umum P.B. Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HMD Diturmuji Tentu peristiwa Ramadan itu kan sudah lewat Tapi yang penting dampak dari Ramadan itu harus nyata Jadi konstribusi untuk suasana damai menjelang tahun politik Kebersamaan Dan itulah barangkali inti dari mudik Kembali kepada hati yang memang bersih Tidak ada yang tersisa tentang kedendaman Kemudian kebencian Dan tentu intinya adalah membukakan pintu maaf Dan tidak ada ruang untuk kebencian dan kedendaman Nah kalau itu terjadi Insya Allah tidak ada keributan-keributan Antara partai, antar golongan dan lain sebagainya Itu mana hakikat dari Ramadan diantaranya itu adalah Biarkan setelah Ramadan itu Seperti kembali ke aslinya Yaitu suci, suci hati yang bersih Kegiatan halal bihalal ini juga diisi oleh tausia agama Dengan menampilkan pencerama Ketua MUI Pusat Ki Haji Muhammad Kholil Nafis, PhD Bapak Ibu sekalian Kerja besar juga menghargai Mengetahui, menerlukan terhadap Sejarah 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 sejarah